So, hari ini kita punya eksperimen yang luar biasa yang belum pernah ada nih. Aku belum pernah lihat ya. Ini ide kreatif dari teman-temanku. Nah, hari ini kita bawa Mr. Bandit. Kamu tahu ini nggak, Bro? Terapi ikan. Terapi ikan. Yang gigit-gigit itu ya? Ya, bener. Jadi kan ada tuh biasanya di tempat-tempat wisata, kita masukin kaki ke aquarium gitu. Dia makanin. Ada ikan tuh, makan-makan kulit-kulit mati gitu ya kan. Itu katanya bagus untuk kesehatan kulit kita. Tapi aku mau coba. Bandit akan aku tenggelamkan di situ. Siap. Bener? Bener, Pak. Biar nanti seluruh tubuhnya Bandit digigit-gigit. Digigit sih. Itu katanya geli. Aku jujur belum pernah coba. Intan, udah pernah? Belum pernah coba. Kamu udah pernah? First time ini. Itu katanya geli. Ya, karena aku lihatnya tuh hiji gitu. Aku nggak pernah. Aku hari ini mau coba. Bandit kita tenggelamkan sampai seleher. Oke. First time langsung ekstrim, Pak. Iya. Semua orang udah tahu Bandit tumbal. Udah tahu. Kita coba aja. Ini kita udah nyampe di Krishna. Sunset root. Katanya di sini ada terapi ikan. Tadi saya udah telpon Aji Cok Krishna. Nah, katanya ada. Saya izin. Boleh syuting? Boleh. Kita coba langsung aja. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Kita sudah sampai di Krishna Sunset. Dan ini ada Bandit. Aku ditemenin sama Intan juga. Nah, udah kelihatan akuariumnya nih. Halo. Halo, Tuan-tuan. Pak, saya izin mau syuting ikan, Pak. Oh iya, silahkan. Ya? Iya. Oke, let's go Bandit. Ini ada yang jaga, Pak? Ada, ada. Yang mana yang jaga ya? Ini ikan ini siapa? Saya Anto. Anto? Iya. Ini ikan apa sih, Pak? Namanya Gara Rupa. Gara Rupa. Ini ikannya khusus? Ikan khusus, ikan dari Turki. Oh. Kualinya, impor. Impor? Iya, betul. Naik pesawat ya? Guys, ikannya dari Turki. Ini ikannya bisa besar nggak, Pak? Paling besar atau jempol aja. Oh, jadi paling besar segini? Iya, gede-gede. Kayak lele tapi ini. Tuh, ini ada tulisannya di sini. Terapi ikan Dr. V. Di sini kalau teman-teman mau coba, bisa nih. Jadi ada durasinya 15 menit, 50 ribu. 30 menit, 75 ribu. Ini mau saya tenggelapkan 7 jam. Habis, Pak. Tapi ini aman, Pak? Aman, Pak. Ini apa gini? Apa efeknya, Pak? Dia membersihkan sel kulit mati sama untuk peredaran terapi. Ya, itu gigit apa gimana, Pak? Dia cuma dihisap aja. Oh, dihisap. Dihisap? Dihisap. Berdarah kita? Enggak berdarah. Dia nggak ada giginya. Nggak ada gigi? Oh, aman. Dicium-cium aja. Berarti cium dong, Pak? Iya. Oh, ini ada tulisannya ini ya? Iya, ini keterangannya. Bali Sehatku Vispa Therapy. Ikan Gararupa. Ini ada manfaatnya banyak sekali. Memakan sel kulit mati, kaki Anda lebih bersih, halus, dipercaya mengobati penyakit kulit tertentu. Coba, Pak Pak. Langsung datang. Oh, dia langsung datang, Pak? Langsung dia. Dia makanannya apa, Pak? Makanannya kasih pelet biasa. Kenapa dia senang dengan kulit manusia, Pak? Dia emang makanannya itu, Pak. Uh, kan padan saya terpak. Tapi ini nggak nempel kayak lintah gitu. Enggak, enggak, enggak. Kita mau coba, guys. Kaki dulu ya. Kita coba kaki dulu. Guys, kita coba. Aku mau coba. Intan coba. Bandit juga coba. Ini bandit dulu nih. Ntar, Pak. Kalau kaki bau, bisa, Pak. Bisa buka. Nanti pingsan nanti kalau kakinya bau. Saya mau melingkanya. Gelih, Pak. Intan udah nggak tahan. Intan langsung mau naik juga. Gelih, Pak. Oke, guys. Kita lihat di bandit, guys. Bandit. Tepuk. Pelan-pelan, Bandit. Pelan-pelan, ditahan aja. Gimana sih kalau ini, Pak? Coba, Pak? Coba, Pak. Enggak, nanti kamu dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tahan, tahan, tahan. Purang-purang. Oke, gini. Kamu masukin satu, Pak. Pelan-pelan aja. Iya, tahan, tahan. Masukkan. Nah. Kayak kayak gini, Pak. Tahu nggak? Kalau misalnya main PS, MotoGP terus tabrak kan geter tuh. Iya. Kayak gitu, Pak. Coba, Pak. Coba, Pak. Ini ikannya kalau tamunya rame tetap mau gigit. Mau. Cuma jadi butek airnya ya, setelah bandit masuk ya. Ayo, Pak. Coba, Pak. Kalau jadi telapak geli memang, Pak. Tapi kalau udah dipingin-pinginnya nggak. Sumpah, aku takut banget. Karena aku nggak bisa tahan geli, aku, Bandit. Guys, Hintan suka, guys. Suka yang geli-gili. Oh, Hintan suka yang geli-gili. Kok nggak mau? Lepas deh. Nempel di Bandit. Oke, guys. Dia langsung berpindah ke kaki Hintan. Nah, mulai. Ayo, Pakai ini, coba. Mulai banyak nih di Hintan nih. Ini pertama kalinya nih, guys. Dia rapi ikan. Takut geli, aku. Nggak, langsung. Kamu masih nggak juga? Ayo, Bandit. Bukan, Pak. Guys, coba, guys. Geli banget. Oh, my God. Geter-geter, nih. Di dalam itu rasanya kayak kena soda. Kayak orang minum soda. Geli sekali, Pak. Apapun gini rasanya. Eh, Hintan jangan dilepas ke sini dia, Hintan. Guys, geli banget, guys. Wih, nggak tahan aku, sumpah. 5 menit, 5 menit. Aduh, udah sana ke Hintan aja. Aman, aman. Kita coba deh, aman. Orang aman nih, Pak. Langsung sehat. Sumpah geli banget, guys. Sekalian cobain ke sini ya. Ke Krishna Sunset Road. Gini dia, kayak geter. Pak, sini dulu, Pak. Kita izin, Pak. Kita datang ke sini mau coba sesuatu yang ekstrim. Ya, saya mau tenggelamkan dia, boleh? Guys, kita buktikan apakah bandit bisa bertahan. Biar dia sampai paha-pahanya dicokot semua, guys. Tapi biasanya yang kayak gini nih, banyakan turis asing ya, guys. Gule-gule. Dia ini, air liurnya mengandung enzim. Nih enzimnya nih. Di tranol. Atralin. Merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Jadi kita nggak usah ke tempat estetik gitu lagi, guys. Di sini aja. Oh, di sini udah ada timernya juga. Jadi waktunya pas. Supaya ikannya nggak masuk, ini dilipet aja segini. Pegang, Bandit. Cukup, Pak. Kita lakban dulu, guys. Oke, guys. Ini untuk melindungi supaya dia nggak masuk ke tengah, ya, guys. Kalau dia masuk, ntar yang lain hilang kulitnya, guys. Siap kamu ya? Siap. Oke, kita lihat ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan biar nggak banjir katanya. Guys, eksperimen pertama kalinya. Kita rendam orang di terapi ikan. Oke. Enak sekali batapnya, ya. Ah. Sangat nyaman sekali. Inilah kehidupan Sultan. Delipat banget, Pak. Kok ada yang nonjol, Bandit? Nonjol udara. Ya, masukkan tangannya. Enjoy. Anggep aja lagi dipetap. Kelihatan tuh. Mulai nempel di kaki-kakinya, nempel semua. Ya, ada yang keudal sekarang. Di tangannya juga udah ada ikan. Gelih sekali, Pak. Ya, kita lihat ikannya sudah mulai. Yang paling gelih di bawah. Di belakang lutut itu, Pak. Di belakang lutut gelih. Tumpen tuh ada lombor 6. Mister Miss belum pernah bikin. Siapa? Aman. Masih kuat? Aman, masih kuat, Pak. Orang enak tadi. Kayak keenakan, ya. Kayak enakan, ya? Kayak enakan, kayaknya. Langsung pori-porinya saya sehat. Kurang-kurang langsung glowing, kayaknya. Oh, oh. Sehat. Tidak perlu gini. Tidak perlu perawatan lagi. Enggak ini, dong. Gelih, Pak. Guys, ini, lihat. Pinggir perut ini, Pak. Ikannya ada di situ. Loh, loh, loh. Kesitu dia, Bandit, ikannya. Ya, dia kayaknya selesai mau masuk dah, Pak. Untung sudah kita lakban. Apa dibuka lakbannya? Jangan. Guys, lihat. Dia mulai meng... Tuh-tuh, ada yang keketiakmu, dia. Oh, pantas itu yang gelih-gelih. Di situ juga ada di lengan sebelah kiri, ada. Yang sebelah kiri ini lebih terasa, dia. Gok. Kayaknya lebih ramai lah di sebelah kiri, Pak. Sekarang, lihat. Penontonnya mulai ramai sekarang, Bandit. Kamu buat pertunjukan. Saya rasa pori-pori dan peredaran raksa sudah... Ini sudah lebih dari 5 menit. Ada terasa perubahan? Saya merasa badan saya menjadi lebih bugar, Pak. Hah? Lebih bersih mungkin kulitnya. Jadi ini katanya kalau rendam kaki, 50 ribu. Kalau rendam badan, 500 ribu. Apa? Enak aja, bayar sendiri. Guys, kita tulis komen di bawah. Nanti di video berikutnya, kita rendam Bandit pakai hewan apalagi, guys. Enggak, aneh-aneh pasti. Enggak apa-apa. Sudah, kalau gitu saya selesaikan di sini. Artinya Bandit sudah berhasil menyelesaikan challenge kali ini. Luar biasa sekali, Bandit. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Thank you, bye-bye. Bye-bye.